Halo sahabat 70 channel, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saat ini kita menyaksikan pertandingan Badminton Yonex Sunrise Pembangunan Jaya Raya Junior International Grand Prix 2024 yang dilaksanakan di Tangerang, Banten. Masyarakat Indonesia sudah selayaknya memberikan apresiasi kepada PB Jaya Raya yang telah menggelar turnamen besar ini khususnya untuk pembinaan atlet muda bulu tangkis tanah air. Kita saksikan pertandingan final usia 19 tahun antara Tunggal Putra Indonesia Mohzaki Ubaidilah melawan Tunggal Putra Hong Kong Lemkatu. Head-to-head antara kedua pemain ini adalah kosong-kosong. Saat ini Ubaidilah menempati peringkat 4 BWF Junior, sedangkan Lemkatu menempati peringkat 408 BWF Junior. Nah bagaimana highlight pertandingannya? Saksikan terus pertandingan ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, serta berikan komentar-komentar yang membangun. Saksikan terus pertandingan ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sampai selesai dan subscribe channel ini. Oh gagal Masuk 16 menit dibutuhkan Zaki Ubaidilah game yang kedua ini. Oh gagal Oh gagal Oh gagal Wow, defense yang bagus dari Lemkatu. Ubaidilah membutuhkan insight ya atau arahan dari pelatihnya ya karena tertinggal cukup jauh. Ya Oh gagal Yang kedua dilanjutkan sudah sempat sekarang. Yang kedua dilanjutkan sudah sempat dari pehari ini dia maju di kolok dati. Terima kasih Atas Yang kedua ini Siapa yang kedua ini terpambai melижу batu kaunehmen buku kapan. Terima kasih Bapak nochat Sebaik Dari memiliki kembalian Lampkato yang keluar lewati area baseline nya ya selesai ya 14 menit waktu yang dibutuhkan pada ah wuh Bagus tadi backhand Ubaidillah. Oh, net shot kita lihat. Tanggung. Oh, defense yang bagus dari Lamkato. Tapi kali ini... ...mengeluarkan upaya maksimal daripada game yang pertama tadi. Ya. Bagus tadi penempatan. Oh, tanggung. Oh. Di Jepang beberapa tahun lalu. Oh, bagus tadi. Gagal lagi. Dinyatakan masuk. Lamkato. Ya. Dari Hong Kong. Berhasil menjadi juara baru dari Tunggal Putra U19. Tunggal. Tunggal. Terima kasih.